hai hai Udah kursi saya dulu. Tangisan Rosti Simanjuntak mewarnai prosesi doa bersama saat petugas membongkar maikam Brigadir J pada Rabu 27 Juli. Rosti Simanjuntak awalnya menangis bersama dengan keluarga lain. Saat dibawa ke dalam posko, sang ibu masih tak bisa menahan pilu, bahkan sampai menyebut nama istri Irjen Verdi Sambo, Putri Verdi Sambo, yang mencari keberadaan putri yang tak pernah muncul ke publik seusai mengaku dilecehkan Brigadir J. Seusai diangkat dari makam, pati jenazah Brigadir J lantas dibawa ke arah Sudi Sungai Bahar, Muarujambi, Jambi. Pati jenazah Brigadir J tiba di arah Sudi Sungai Bahar, Jambi untuk diidentifikasi segera pukul 8 lebih 45 waktu Indonesia Barat. Setibanya di arah Sudi Sungai Bahar, jenazah diangkat dan dibawa ke dalam ruangan. Petugas keamanan pun berjaga di sekitar ruangan otopsi ulang. Banyak warga yang datang ke arah Sudi Sungai Bahar untuk sama-sama mengetahui hasil otopsi ulang pada jenazah Brigadir J. Brigadir J dilaporkan tewas dalam baku tembak di kediaman dinas Irjen Verdi Sambo. Karena diduga telah melecehkan istri Irjen Verdi Sambo Jumat 8 Juli silam. Brigadir J tewas karena baku tembak dengan Baradae yang juga Ajudan Verdi Sambo. Namun keluarga merasa penyebab tewasnya Brigadir J tak hanya karena baku tembak. Pasalnya ada banyak luka sayatan dan luka jeratan di sekujur tubuh Brigadir J.